salam rahayu salam nusantara kali ini saya akan membahas tentang kasiat minyak melati jadi saya membahas tentang versi spiritualnya ya bukan tentang versi kesehatan ya kan untuk versi kesehatan sudah sangat banyak manfaat minyak melati jadi untuk versi kesehatan sebenarnya minyak melati nggak ada hubungannya dengan spiritual dengan hal-hal mistis jadi kali ini saya akan membahas minyak melati versi spiritual ya bukan versi lainnya jadi langsung saja untuk minyak melati yang asli adalah minyak sarana yang dipergunakan ritual khusus yang sangat terkenal hasil racikan para ahli jadi minyak melati asli sangat dipercaya mampu untuk mendatangkan berbagai macam kodam terutama untuk jenis-jenis kodam pengasihan yang tingkat tinggi seperti kodam menjadi jinak dan tahluk menurut jadi kodamnya menurut sesuai dengan perintah dari majikannya kodam liar hingga tertarik mengikuti atau bersedia dibelihara bahkan kodam ganas dan liar akan mampu menjadi jinak dengan sarana minyak melati ini minyak melati bisa juga untuk perawatan busaka berkasiat sebagai sarana pelengkap acara ritual seperti penjamasan busaka seperti upacara adat merawat tombak busaka merawat batu atik ataupun batu mustika seperti merawat keris merawat tombak busaka sebagai wawangian pembuka aura praktek supernatural dan sejenisnya yang konon bisa menunjang agar menghasilkan energi spiritual ataupun kasiat tuah yang maksimal untuk mencapai hajat ataupun tujuan yang diinginkan namun segala sesuatunya itu tergantung kepercayaannya masing-masing untuk saya sendiri sebenarnya minyak melati ini sangat bagus untuk jenis pengasihan seperti dengan baunya ini minyak melati ini sebenarnya paling banyak itu adalah kodam-kodam berjenis perempuan kenapa jenis-jenis kodam perempuan ini sangat suka dengan bau-bauan minyak melati karena sifatnya yang keibu-ibuan jadi bila anda ingin mempunyai pengasihan daya tarik yang sangat luar biasa maka disarankan sangat cocok menggunakan minyak melati ini karena minyak melati ini sangat cocok untuk daya pengasihan tingkat tinggi dibandingkan dengan minyak lainnya maka jika anda memang butuh jenis minyak pengasihan maka saya sarankan anda menggunakan minyak melati tapi minyak melati yang murni ya sedulur bukan minyak melati yang sudah dicampur biasanya minyak melati yang murni itu minyaknya wanginya sangat menyengat sangat bau melatinya itu sangat kental minyaknya tidak encer atau minyaknya ini cukup kental dan cukup padat minyaknya dalam arti padat itu tidak terlalu encer semoga bermanfaat selamat menikmati